Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang berkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas selawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan sidik kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, seserah yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Kali ini kita memikirkan apa yang tak pernah dilihat mata Sudah saudara, saya yakin sangat familiar ayat ini bagi saudara Dengan saudara pasti, dengan segera saudara bisa menangkap kira-kira apa yang akan kita bicarakan Karena seringkali kita mendengar ini Adalah Paulus yang menulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua 1 Korintus pasal 2 Ayat 6 sampai 11 Demikian firman Tuhan Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan Tetapi yang kami beritakan Yaitu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya Mereka tidak menyelipkan Tuhan yang mulia Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapa gerangan diantara manusia yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri Yang sedang ada di dalam dia Demikian pula tidak ada satu orang pun yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri Allah Selain roh Allah Lalu kita membuka Yesaya 64 Susuraku Yesaya 64 Ayat 4 dan 5 Yesaya 64 Ayat 4 dan 5 Demikian firman Tuhan Tidak ada telinga yang mendengar Dan tidak ada mata yang melihat Seorang Allah yang bertindak Bagi orang yang menanti-nantikan dia Hanya engkau yang berbuat demikian Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar Dan mengingat jalan yang engkau tunjukkan Sesungguhnya engkau ini murka Sebab kami berdosa Terhadap engkau kami memberontak Sejak dulu kala Susuraku yang kekasih Apa yang dituliskan oleh Paulus adalah merupakan kutipan dari Yesaya Apa yang mau dibicarakan di sana Bagaimana Paulus menuliskan kepada orang-orang di Korintus Sesudah dalam pembukaannya Ia memperhadapkan bagaimana salib Kristus dikatakan menjadi kebodohan bagi orang Yunani Yang sangat amat mengandalkan logikanya Untuk membedah Pekerjaan Allah Tetapi sekaligus menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi Yang sangat mengandalkan tanda-tanda agama Untuk mengerti kerajaan sorga Dua-duanya ditolak Tuhan Salib dikatakan kebodohan bagi orang Yunani Dan batu sandungan bagi orang Yahudi Nah kemudian pasal dua Bagaimana Paulus berbicara tentang hikmat Allah Bagaimana hikmat datang dari roh Bahwa Apa yang bisa dipahami oleh manusia Pada dirinya Maka rohnya lah yang mengerti Artinya dialah yang mengerti dirinya kan tidak yang lainnya Maka begitu pula Allah Oleh karena itu ada satu pemahaman yang sangat menarik Bagaimana kita bisa mengerti Allah Kecuali Allah itu sendiri Maka apa yang kita mengerti Tentang Allah Hanyalah apa yang Allah katakan Dalam firman Nah jadi saudara-saudara Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang hikmat Dan bagaimana bahwa penguasa-penguasa dunia ini akan ditiadakan Tetapi bagaimana sebaliknya Hikmat Allah yang tersembunyi Yang sudah ada sebelum dunia dijadikan Telah disediakan Allah bagi orang yang percaya Jadi dengan segera Orang-orang yang tidak percaya Yang opposite kepada Allah Mereka akan terlempar dan tidak pernah bisa mengerti menangkap maksud Allah sepenuhnya Tetapi bagi mereka yang berkenan kepada Allah Hidup di dalam pemeliharaan Allah Mereka akan mengerti Apa-apa yang menjadi keendak Allah Bagi mereka Rahasia-rahasia yang disembunyikan akan disingkapkan Maka dengan segera kita diajak oleh Paulus Untuk memahami sebuah hikmat luar biasa Yaitu Bagaimana kita dapat mengerti keendak Allah Hanya kalau Allah membukakannya Memberikan hikmat pada kita Bagaimana Allah membuka dan memberikannya kepada kita Hanya kalau kita hidup berkenan dan dekat kepadanya Gampang ya Nah oleh karena itu memang tidak semua orang yang menyebut diri Kristen akan mengerti itu Karena itu tidak heran Kalau membaca Alkitab Ada satu orang baca larinya ke ujung langit Satu orang baca baru kita pahami makna yang sesungguhnya Kenapa? Yang satu baca napsir seenaknya Ayat Alkitab dipakai dan ditapsir seturut seleranya Untuk memenuhi ambisi dan apa yang menjadi agenda pribadinya Yang satu menaklukkan dirinya Tunduk dan belajar memahami Alkitab Ya belajar dan mengerti Barulah dia mampu untuk menjalani sesuai keendak Tuhan Akibatnya Banyak kali orang bilang Wah Alkitab luar biasa ya Ada satu bagian orang bisa khotbah beda-beda loh Wah itu luar biasa Eh nanti dulu Itu luar biasa atau luar biasa Kenapa? Karena kalau satu ayat Alkitab Si A bilang artinya B Si C bilang artinya D Lalu yang satu lagi bilang Amin dan Demin Sudara tidak mungkin arti itu bertolak belakang Firman dari Allah yang satu Artinya satu Tapi Aplikasinya macam-macam Jadi bedakan dulu Maksudnya cuma satu Aplikasinya macam-macam Tergantung Dimana kita ada dan situasi apa Nah bagaimana Alkitab yang punya satu arti itu Berbicara Ini yang perlu Jadi jangan seorang membuat tidak ada batas Lalu bisa seenaknya semua lah Kalau begitu kacau-kacau pun akan ada yang bilang Oh ini pimpinan roh Tuhan Lalu semua bilang pimpinan roh Tuhan Tapi bertolak belakang artinya Masa iya satu firman itu bertolak belakang Yang benar saja tuh Pasti ada salah satu omong benar Satu omong salah Kan begitu Karena itu Karena itu menjadi amat sangat penting Kita untuk jujur dalam memahami Kebenaran Alkitab Amat sangat penting kita jujur Untuk mengerti apa Sejatinya yang menjadi Kehendak Tuhan Di dalam Itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kebenaran-kebenaran prinsip itu dikatakan dan diungkapkan Begitulah Paulus menggambarkan kepada orang di Korintus Betapa Sebagai orang-orang pilihan Kita mendapatkan rahasia surga Karena disampaikan Allah lewat mulut para nabinya Oleh karena itulah orang-orang di kolong langit ini Tidak ada dari penguasa langit ini Yang mengenal Allah yang hidup Sebab kalau mereka mengenalnya Pasti mereka tidak menyalipkan Tuhan Yesus Ini mengingatkan penyalipan Tuhan Yesus oleh para pemimpin agama Padahal agama mereka jelas Mereka hamba-hamba Ahli-ahlinya hukum taurat Tapi perilaku mereka juga jelas Mereka penjahat yang luar biasa Nah kalau saya bilang tadi Mereka itu jelas mungkin pendeta-pendeta yang mengerti kitab suci Tapi perilaku mereka jelas Penipu-penipu yang sangat mempermalukan Bahkan dirinya sendiri Bisa kan Nah oleh karena itu ada ayat alkitab bilang Pohon dikenal dari buahnya Terserah apa katanya Terserah bagaimana kotbanya Tapi bagaimana hidupnya Bagaimana seorang bisa berkata Dia diberkati menggembalakan jemaat Tapi menggembalakan keluarga saja Tak berdaya Bagaimana seorang bisa dikatakan Begitu hebatnya diliputi kuasa Tuhan Tapi penguasaan diri tak punya Nah ini harus menjadi alat ukur bagi kita semua Saya selalu bercermin dan sadar diri Berapa banyak yang kurang Dan terus belajar membenahi diri Supaya boleh hidup sesuai dengan keendak Tuhan Pergumulan tak sederhana Dan pergumulan yang saya sadari Tidak akan berhenti selama usia Dan godaan-godaan yang angkat datang Silih berganti Itu kenyataan kehidupan Karena itulah Memohon pada belas kasihan Tuhan Percaya pada pimpinan Tuhan Akan menolong dan menyelamatkan kita Dari berbagai pergumulan-pergumulan Yang kita hadapi Sudah-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Orang dunia tidak pernah mampu mengenal Allah yang hidup Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu mereka salibkan Lalu siapa yang bisa mengenalnya Maka itulah ayat 9 Tetapi seperti ada yang tertulis Apa yang tidak pernah dilihat mata Tidak pernah didengar telinga Tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua itu yang disediakan Allah Untuk siapa orang yang mengasihi dia Apa itu Ayat di atas sangat jelas Kalau orang tahu yang dimaksud Tentu mereka tidak menyelipkan Tuhan Yesus Tetapi kita diberikan oleh hal yang luar biasa Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia ini Tidak pernah dilihat oleh siapa saja Orang percaya melihatnya Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga Orang percaya mendengarnya Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Dalam hati orang percaya Ada timbul Yaitu Dia Yesus Kristus Tuhan yang dijanjikan Misias yang datang Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya 600-700 tahun Yang lampau Di dalam Yesaya Yang tadi kita baca Di pasal 64 Ayat 4 dan 5 Karena itulah dikatakan kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh Sebab roh menyelidiki sekolah sesuatu Bahkan yang tersembunyi Karena siapa yang tahu soal Allah Ya cuma Allah itu saja Dan Allah itu nyatakan kepada kita Tentang apa yang tidak pernah didengar telinga tadi Yang tidak pernah dilihat mata tadi Apa itu? Kristus itu Gambaran yang dikambarkan Yesaya luar biasa Karena itulah mereka Peran kita Nah ini menjadi sangat penting untuk kita berhati-hati Supaya kita bisa menyikapi dengan tepat Sudah saudara aku Bagaimana seharusnya hidup kita itu Kita lakoni Bagaimana seharusnya semua itu Kita jalani Sehingga dengan demikian Di dalam pergumulan kehidupan kita Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Menjadi hidup yang benar Maka ingatlah apa yang dikatakan Di dalam Korintus Bagaimana penguasa dunia gagal Mengenal sang kebenaran Tapi bagaimana orang-orang yang dikasih Boleh mengenal dia Yang tak pernah didengar telinga Dia yang tak pernah dilihat mata Dia yang tak pernah di dalam hati Karena memang dia keberadaannya Melewati apapun dalam hidup ini Dia satu kali Dan tidak ada dua kali peristiwanya Dan dia satu-satunya Di only one Dalam sejarah Yesus Kristus Itu maksudnya Oleh karena itu Ketika kita memahami kebenaran ini Kalau kita baca lengkap Ayat sebelum sesudah sangat jelas Tetapi memang jadi miris juga Ketika kemudian itu Ayat disalah terjemahkan Dengan cara yang justru Merendahkan artinya Kenapa? Karena selalu bilang Saudara jangan takut Ada persoalan apapun Ada masalah apapun Tuhan berjanji bukan? Bahwa Alkitab luar biasa Apa yang tidak dilihat mata Kamu akan lihat Apa yang tidak didengar telinga Kamu akan dengar Akan ada pertolongan yang besar Akan ada mujijat yang hebat Kamu akan sembuh Kamu anak kita Lalalalalalalalalalalala Kok lari kemana-mana ya? Saudara soal sembuh Sebelum Yesus Kristus Datang ke dalam dunia Kesembuhan sudah ada Dan Dulu sekarang Akan datang Soal pertolongan Ya sebelum Taurat ada Abraham ditolong Tuhan Mupun ditolong Tuhan Sudah ada Dulu sekarang Dan akan datang Semuanya ada Yang satu kali Dan satu-satunya Cuma kedatangan Kristus Gak ada dua kali Kalau datang dua kali Selesalah bumi ini Itu namanya Second coming Jadi jangan menghibur orang Dengan ayat ini Lalu jangan juga Mengatakan Seakan-akan kita hebat Karena akan melihat Yang belum dilihat mata Dengar apa yang belum dilihat Tadi ya Lah kalau kamu orang percaya Ya sudah Bukan akan Janji itu sudah digenapi Ketika kita percaya Kepada Yesus Kristus Jadi jangan ini Direndahkan Di downgrade Sehingga dimaknakan Pada hidup praktikal Hari-hari Ini soal Kristus Satu-satunya Peristiwa satu kali Dan tidak terulang kembali Hanya ada satu orang Tidak ada duanya Yaitu Yesus Kristus Tuhan Marilah kita menghargai Alkitab Menafsirkannya Atau memahaminya Seperti pesan Alkitab Itu sendiri Jangan membawanya Lari terlalu jauh Dari konteks yang semestinya Sampai pada akhirnya Kita salah menempatkan Dan hanya memaksakan Supaya dia cocok Dengan selera kita Itu bahaya Sudah-sudahnya Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hidup keberimanan kita Sebagai orang percaya Seharusnya menjadi hidup Yang bisa kita Pertanggungjawabkan Sepenuhnya Hidup kita Mestinya Menjadi saksi Yang Tak terbant Bagaimana Tuhan Memelihara Dan menolong kita Dalam hari-hari kita Biarlah kiranya Dengan itu Dengan perjalanan itu Dengan pergumulan itu Kita bisa Menjalani hidup yang Sungguh-sungguh Hidup yang boleh Memperkenankan Tuhan Inilah seharusnya Menjadi semangat Dan panggilan orang percaya Supaya dimanapun Kapanpun Di pengiringan kita Akan Tuhan Kita tetap berjalan Di jalannya Melakukan apa Yang menjadi Kehendaknya Jadi amat Sangat jelas Bagaimana Paulus Mengatakan Penggenapan Janji Allah Telah genap Dalam hidup orang percaya Tak pernah Dilihat mata Tak pernah Didengar teringat Sekarang Orang percaya Menyaksikannya Jadi ingat ya Itu tentang Kedatangan Yesus Kristus Itu bukan tentang Pertolongan Kalau saudara sakit Bukan tentang Penghiburan Kalau saudara susah Bukan tentang Kekayaan Kalau saudara lagi Miskin Tolong Jangan Direndahkan Jadi jangan Makna yang Begitu dalam Begitu hebat Tentang Kristus Kita rendahkan Hanya tentang Kepentingan kita Kebutuhan kita Tapi memang Orang beragama Adalah orang-orang Yang sangat egois Yang sangat Egosentris Sehingga Apapun Isu-isu Alkitab itu Kalau penting Tentang dia Janganlah Tentang yang lainnya Kira-kira begitu ya Kita tidak bisa Begitu Saudara-saudara Oleh karena itu Mari kita menaklukkan Diri kita Pertama Alkitab sudah membuat Perbedaan Yang sangat Prinsipil Antara orang dunia Dan orang percaya Yang kedua Bagaimana orang dunia Tidak pernah Mengenal Dia yang Tidak pernah Didengar Telinga Dilihat mata Yaitu Isus Kristus Sehingga mereka Menyalibkannya Dan yang Menyalibkan itu Memang belajar Taurat Karena mendengar Tentang dia Yang tidak pernah terlihat Tidak sama dengan Aktivitas Keagamaan Banyak gereja Masa kini pun Berteriak Yesus Tapi Menyalibkannya Berteriak Ajaran Yesus Tapi Membelokannya Bukankah Yesus berkata Bahkan ada yang Mengaku Bahwa diri Tanya adalah Nabi Bukan Yesus berkata Akan Akan banyak Dan memang Ada banyak Orang Menyebut Dialah Nabi Dialah Yang akan Memimpin Ini itu Di surga Dialah Yang hebat Yang akan Ada di surga Dan seterusnya Sampai Membuat kita Bingung Bagaimana Di surga Kita sudah Berkumpul Dengan Tuhan Yesus Tapi ada Yang memimpin Ibadah Di surga Dan bukan Tuhan Yesus Aduh Menakutkan Sekali Tapi Memang Tidak heran Kalau kekacauan Ini ada Karena Alkitab Sudah bilang Menepuk Dada Bahwa dia Dalam Mesias Memang Sudah Tinggal Tunggu Waktu Saja Untuk Kemudian Telanjang Bulat Tetapi Memang Menyidihkan Ada orang Bilang Saya Nah Cumaat Kalau banyak Itu Pak Ternyata Percaya Ya Memang Pengikut Setan Lebih Banyak Daripada Pengikut Tuhan Memang Saudara Pikir Yang Menyalipkan Yesus Jumlahnya Lebih Sedikit Lebih Banyak Daripada Murid Yesus Lalu Murid Kemudian Baru Bergerak Balik Bagaimana Belajar Melaini Tuhan Nah Jadi Bagi kita Orang yang Percaya Bersyukurlah Kepada Tuhan Karena Dibukakan Rahasianya Bagi kita Yang Percaya Bersyukurlah Kepada Tuhan Karena Dinyatakan Kebenar Kepada Tuhan Karena Kita Mendapatkan Apa yang Tak Didapatkan Dunia Membuat Kita Percaya Dan Berserah Kepadanya Yesus Kristus Tuhan Yang Luar Biasa Bersyukurlah Karena Kita Boleh Melihat Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dunia Bersyukurlah Tidak Pernah Apa Kita Mendengar Apa yang Tidak Pernah Didengar Oleh Dunia Kristus Yesus Sehingga Kita Punya Persyukur Tuhan Pribadi Dengannya Hidup Di Dalamnya Untuk Kemuliaan Namanya Bersyukurlah Karena Itu Amat Sangat Indah Tidak Itu Menyenangkan Saudara-saudara aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu Saya pikir Dalam Pergumulan Keimanan Kita Di Perjalanan Yang kita Lakukan Di hidup Iman Percaya Kita Belajar Mengerti Kehendak Tuhan Hidup Sebenuhnya Untuk Tuhan Harus Selalu Menjadi Pengharapan Yang Utuh Kita Tidak Boleh Salah Dalam Melangkah Kita Harus Sungguh-sungguh Mengaktualisasi Kehendak Allah Kita Harus Sungguh-sungguh Melakukan Apa Yang Menjadi Kehendak Beginilah Kehidupan Kita Di dalam Iman Percaya Kita Sehingga Hari Demi Hari Hidup Kita Berkenan Kepadanya Untuk Kemuliaan Namanya Sudah Sudah Saya pikir Ini menjadi Satu bagian Yang penting Satu bagian Yang indah Yang harus Kita lakoni Dalam Hidup Keimanan Kesarian Kita Ini Menjadi Pergumulan Menarik Bagaimana Kita Merefleksikan Iman Percaya Kita Sehingga Iman Percaya Kita Sungguh-sungguh Menjadi Iman Yang Bisa Kita Bertanggung Jawabkan Nah Mari kita Berpikir Untuk Memikirkan Senantiasa Apa yang Menjadikan Tuhan Mari kita Memikirkan Untuk Selalu Berjalan Dijalannya Sehingga Sehingga Hidup Kita Berkenan Kepadanya Inilah Pergumulan Kehidupan Orang Percaya Yang Harus Kita Jalani Menjadi Pertandingan Pertarungan Keimanan Kita Berapa Beruntungnya Kita Melihat Yang Tidak pernah Dilihat Mata Dunia Ini Mendengar Yang Tidak pernah Didengar Telinga Dunia Ini Kenapa Karena Kita Orang Percaya Karena Hebat Luar Biasa Enggak Karena Kita Mendapat Limpahan Kasih Karunia Ini Bukan Tentang Kau Tentang Aku Tapi Tentang Tuhan Yang Menyatakan Kemurahan Kepada Kita Bersyukurlah Kepada Tuhan Yang Hidup Bukan Berterima Kasih Betapa Ajaibnya Dia Betapa Dia Melakukan Hal Yang Luar Biasa Untuk Kita Mari Kita Hidup Disitu Mari Kita Jalani Itu Supaya Hidup Kita Terus Dari Waktu Kewaktu Seperti Yang Tuhan Mau Dan Hidup Itu Menjadi Hidup Yang Penuh Dengan Gagap Gempi Tak Kemenangan Sudah Sudaraku Mari Kita Memahami Ayat-ayat Alkitab Dan Tidak Menyalah Pahaminya Sehingga Tanpa Sengaja Atau Tanpa Kita Sadar Kita Justru Mendongrade Maknanya Biarkan Dari Makna Yang Tetap Ususnya Bagi Pemimpin Pujian Kalau Mengutip-kutip Ayat-alkitab Mungkin Anda Dengar Si A Si B A Pendeta A Pendeta B Bicara Tapi Hati-hati Dulu Mendingan Sebelum Kita Ngutip Apapun Baca Lagi Dulu Konteksnya Baca Lagi Dulu Tekstnya Lihat Atas Lihat Bawah Saya Kira Mudah Setengah Mati Untuk Ngerti Ini Kalau Tidak Mencopot Begitu Saja Ayatnya Tapi Membaca Keseluruhan Konteksnya Maka Berbagialah Merupakan Rahasia Surga Sudah Dibukakan Bagi Yang Percaya Yaitu Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Didengar Telinga Yesus Kristus Tuhan Hidup Telah Datang Menjadi Tuhan Dan Raja Dalam Hidup Kita Penebus Dosa Dan Akan Datang Kembali Menjemput Kita Membawa Kita Ke Surga Yang Mulia Puji Tuhan Amen Sesudah Aku yang Kekasih Sebelum Kita Berdoa Kita Mendengarkan Dulu Beberapa Informasi Berikut Doakan Dan Hadirilah Kebaktian Seri Jumat Agung Gereja Reformasi Indonesia Jumat Antioquia Dengan Tema 7 Kemenangan Di Atas Salib Subtema Kemenangan Atas Penghukuman Bersama Dengan Pendeta Bikman Sirait 7 Titik Penting Kemenangan Di Atas Salib Biar Kita Gali Dan Kita Paham Sehingga Kekayaan Iman Kristen Tentang Salib Menjadi Kekuatan Dalam Hidup Tiap Orang Percaya Minggu 13 April 2014 Pukul 9.30 Bertempat Di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Pukul 17 Bertempat Di Pacific Place Ruang Mediterania Lantai P1 Jalan General Sudirman Kavling 52 53 Jakarta Selatan Untuk Informasi Bisa Didapatkan Melalui Telepon 021 392 42 29 Ajak Rekan Rekan Saudara Dan Nikmati Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Memberkati Segala Puji Syukur Bagi Tuhan Yang Telah Memakai Saya Hambanya Pendeta Bikman Sirait Untuk Boleh Melayani Dalam Bentuk CD VCD DVD Dan Tulisan Anda Ingin Melihatnya Mendengarnya Atau Membacanya Silahkan Klik Di Website Kami www.reformata.com www.reformata.com Download Bagikan Bagian Lain Informasikan Keluarga Website Kita Bersama www.reformata.com Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Tuhan Untuk cinta Kasihmu Dalam hidup kami Terus tolong Pimpin kami Di hari-hari kami Supaya kami Boleh hidup Seperti yang Tuhan Berjalan di jalan Tuhan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Kami serahkan Hidup kami Kedalam tanganmu Tuntun Pimpin Dalam Cinta Kasihmu Demi Yesus Jisus Bila Tuhan Memberkati Tiap Saudara Dimanapun Berada Sehingga Kami Makin kuat Tangguh Dalam Untuk berkat Luar biasa Rahasia surga Yang dibukakan Bagi kami Yang percaya Terpujilah Tuhan Kekal Selama-lamanya Amen Selamat menikmati